Halo teman-teman semua kembali lagi di channel saya kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat short key pada aplikasi di laptop kita nah jadi fungsinya nanti kita tidak akan double-click ya bahasannya untuk membuka suatu aplikasi tertentu nah contoh saya mau membuka aplikasi Adobe Photoshop ini teman-teman saya akan double-click atau klik kanan pilih open atau run administrator seperti itu itu pada umumnya itu nah nanti kita akan coba dia menggunakan tombol kombinasi di keyboard bagaimana caranya caranya sangat gampang teman-teman pilih aplikasi yang ingin teman-teman buat short key-nya kemudian contoh ya ada Photoshop tentunya klik kanan Hai kemudian pilih properties Hai nah ini yang saya maksud teman-teman shortcut key-nya kita akan buat langsung saja teman-teman klik disini kursornya kemudian langsung teman-teman ingin menggunakan tombol kombinasi apa contoh ya karena Photoshop kita ambil P nya saja teman-teman cukup ke ketikan huruf P di keyboard seperti ini nah maka dia langsung otomatis short key-nya membentuk CTRL CTRL plus ALT ya CTRL plus ALT plus P dia sudah otomatis untuk CTRL plus ALT nya yang kita rubah adalah huruf belakangnya contoh kalau ingin T ya tinggal langsung klik T di keyboard karena saya ingin P yaitu P yaitu yang dibuat adalah CTRL plus ALT plus P kalau sudah klik teman-teman Ipli kemudian pilih continue nah klik OK nah jadi fungsinya ini ketika teman-teman sudah menjalankan banyak aplikasi kemudian teman-teman teman-teman ingin membuka aplikasi Photoshop ya contohnya karena kalau di sini ada di menu password teman-teman enak tinggal klik saja disini tapi kalau menunya itu tidak ada disini tentu harus mungkin meminimize kemudian baru klik kanan atau double klik pada aplikasi yang ingin dibuka tapi kalau kita posisi running banyak multitasking seperti ini teman-teman cukup ketikan di keyboard CTRL ALT kemudian P secara bersamaan ya teman-teman kita tunggu nah dia langsung secara otomatis membuka dari shortcut key yang kita buat tadi oke teman-teman bagaimana sangat mudah bukan membuat shortcut key pada suatu aplikasi agar kita lebih mudah untuk membuka di saat tertentu caranya sangat gampang tinggal klik kanan properties nah ini saya sudah membuatnya ya kalau ingin menghapus tinggal backspace aja seperti ini sampai dia non ya oke mungkin cukup sekian tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe-nya sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya